Oke, saat yang ditunggu-tunggu telah tiba. Di sini ada Vivo Y12S, Androidnya Android 11, HP ini terkunci akun Google. Dan sudah banyak yang saya coba menggunakan PIN tidak berhasil, menggunakan Vivo Sub tidak berhasil, menggunakan Activity Launcher juga tidak berhasil ya. Kebetulan saya dapat track baru, ikuti terus ya tutorialnya ya. Ini dijamin fix dan pasti berhasil, asalkan kalian pelan-pelan mengikuti caranya. Di sini ada gambar gemuk ya, yang menandakan HP ini terkunci akun Google. Oke, langsung saja kita pilih mulai, berikutnya, setuju ya. Sampai di sini kita kembali saja, HP ini harus terhubung ke jaringan internet, saya menggunakan Wi-Fi, kalian bisa menggunakan kartu SIM kalau misalnya ada ya. Di sini kita tap saja yang ada gambar plus, tap lagi, di sini ada gambar mic, kita tahan ya. Kita pilih izinkan, kalau sudah kita pilih izin lagi. Di kolom pencarian kita tap YouTube ya, YouTube. Muncul nggak aplikasinya? Kalau nggak muncul, kita hapus dulu. Kita ketik ulang lagi, YouTube. Emang harus beberapa kali ya? Harus sabar. Jadi, kita tes lagi sampai muncul aplikasi YouTube-nya ya. Ya, seperti ini ya. Jadi, harus sabar. Kalau misalnya udah ketik YouTube masih nggak keluar, kita hapus lagi, ulangi lagi sampai muncul seperti ini. Kalau sudah kita klik aplikasi YouTube-nya, di sini ada pilih notifikasi, kita pilih. Di bawahnya ada setelan tambahan ya. Kita pilih setelan tambahan, di sini ada history dan privasi. Persyalatan layanan. Di sini kita pilih Chrome ya. Oke, biarkan dia masuk ke aplikasi pencarian Chrome. Lain kali, di sini kita ketikkan frpfile.com. Oke ya, seperti ini ya tulisannya ya. Kalau sudah, kita tambahkan flash garis miring bypass. Ya, seperti ini ya. Kita pilih yang di atas. Maka kita akan diarahkan ke sini. Kalau sudah, kita masuk ke Open Google. Open Google ya. Ya, sampai di sini kita pilih lain kali saja. Masuk ke kolom pencarian. Ketikkan V. Ya, V ya. Ketikkan V. Masih belum muncul. Kita ketikkan V. Ya, seperti ini. Kalau nggak muncul, kita hapus dulu. Kita ketikkan V lagi. V ya, V cabang ya. Perhatikan baik-baik hurufnya. Kita harus bisa membandingkan antara V, F, dan P. Di sini saya menggunakan huruf V. Ya, maka muncul aplikasi V App Store. Kita pilih saja. V App Store ini adalah aplikasi yang disediakan oleh Vivo ya. Kita pilih izinkan. Kita pilih setuju. Di sini muncul kolom pencarian. Ya. Pencarian kita ketikkan quick. Q. U. Nah, seperti ini ya. Kita pilih dapatkan. Maka akan mendownload. Kita tunggu sampai selesai. Oke, kita tab buka ya. Oke. Di sini kita ketikkan Factory ya. Factory Test. Ya, seperti ini ya. Factory Test. Hurufnya harus benar ya. Kalau misalnya ada satu huruf yang salah, maka pencariannya tidak ditemukan. Kita buka saja. Setelah itu kita pilih yang nomor 3. Yang dari atasnya 1, 2, 3. Kita pilih nomor 3. Kita klik coba. Maka kita akan diarahkan ke dalam engine test mode ya. Di sini ada 3 kolom. Kita pilih yang di ujung. Oke ya. Setelah itu kita pilih back to home. Ini ya. Back to home yang pertama. Kalau sudah kita pilih lagi initial to English. Maka HP ini akan auto masuk ke menu. Kita tunggu sebentar. Ini tandanya bypass FRP akun Google atau untuk menghapus akun Google sudah selesai. Di sini sudah tidak ada gambar gemboknya lagi. Dan ini auto bisa dimainkan lagi seperti semula. Jadi, tuturnya sangat gampang. Cara ini sudah berhasil di beberapa HP yang sudah saya kerjakan. Jadi, sangat gampang bukan hanya membutuhkan 5 menit kita bisa membuat HP ini masuk ke menu. Sampai di sini kita pilih lagi pengaturan bahasanya di sini menggunakan bahasa Indonesia. Kebanyakan yang sudah-sudah bingung. Bang, bagaimana sih? Kok setelah masuk ke ini jadi bahasa Inggris saya tidak bisa membalikkan ke bahasa Indonesia-nya? Oke, saya ajarin sekarang ya. Kita masuk ke setting. Kalau sudah kita masuk ke sistem. Sistem di sini ada pilihan record and input ya. Ini ada gambar bola dunianya. Kalau sudah kita pilih record-nya lagi. Di sini kita add bahasa. Kita cari bahasa Indonesia. Mana bahasa Indonesia-nya? Yang ini ya. Bahasa Indonesia. Ya. Bahasa Indonesia-nya ada di urutan kedua. Dia tidak akan auto masuk ke bahasa Indonesia tanpa kita geser. Jadi, kita harus menggeser ini ya. Tahan, kita geser. Oke. Jadi, yang nomor satu itu bahasa Indonesia. Otomatis bahasanya berubah menjadi bahasa Indonesia. Oke. Sampai di sini tutorialnya Sudah berhasil ya. Jadi, tidak perlu macam-macam lagi. Tanpa aplikasi, tanpa komputer, dan tanpa bantuan VivoSoup yang sebelum-sebelumnya yang saya share ya. Cukup sekian videonya. Terima kasih sudah menonton. Bagi yang kalian sudah berhasil, jangan lupa di like, komen. Terima kasih sudah menonton.